Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umur itun jawatin Allahumma salli wa sallim Allah Syedina Muhammadin Wa ala aliyah sahabiyah jema'in Nama Badu Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Bapak Ibu Guru Man Satu Ngawi yang berbahagia Serta anak-anakku Beserta mat sama Sesuah-sesuwi baru Madrasah Alian Negeri Satu Ngawi Yang saya cintai Alhamdulillah Mari kita senantiasa Mencadikan puji syukur Dengan limpahan taufik Sehingga kita pada pagi hari ini Dapat berjumpa Dalam keadaan sehat Walafiat Semoga Pertemuan kita kali ini Senantiasa membawa kebaikan kita Di masa kini dan masa depan Amin Ya Rabbal Alamin Rahmat serta salam Semoga tetap pada dunian kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang senantiasa kita harapkan Syafatnya Fitini wa dunia bal akhirah Anak-anakku sekalian Peserta mat sama Man Satu Ngawi Tahun 2021-2022 Di sini kami dari Waka Umas Menyampaikan Menyampaikan Visi dan misi Dari Madrasah Alia Negeri Satu Ngawi Sebelum saya lanjutkan Saya ada yel-yel bagi kalian Yang menuju visi-misi Man Satu Ngawi Yaitu Kalau saya menyampaikan Atau mengatakan Madrasah Nanti jawabannya adalah Hebat Bermartabat Kalau saya sampaikan Man Satu Ngawi Berarti jawabannya adalah Ceria Cerdas Mandiri Berprestasi Dan berakhlak mulia Jadi Nanti Tanamkan pada diri kalian Madrasah adalah Hebat Bermartabat Dan Man Satu Ngawi Moto kita adalah Ceria Cerdas Mandiri Berprestasi Dan berakhlak mulia Saya ulangi Saya silahkan Kalian nanti Menirukan Madrasah Hebat Bermartabat Man Satu Ngawi Ceria Cerdas Mandiri Berprestasi Berakhlak mulia Oke Bisa nanti Setiap kali Dengar kata-kata Man Satu Ngawi Berarti Jawabannya adalah Ceria Itu logo kita Itu Yel-Yel kita Itu adalah Tujuan kita Itu goal kita Itu juga Visi kita ke depan Bagi Madrasah Alia Negeri Satu Ngawi Oke Untuk itu Akan kami Sampaikan Di sini Saya pertama Memperkenalkan diri Yaitu Memperkenalkan diri Saya Bapak Maskur Bapak Maskur Dari Sebagai Wakal Humas Di Madrasah Alia Negeri Satu Ngawi Ini Yang kami Sampaikan Adalah Pada Matsama 2021 Ini Adalah Visi Dan Misi Man Satu Ngawi Selanjutnya Visi Dan Misi Man Satu Ngawi Ini Mengacu Kepada Visi Kementerian Agama Republik Indonesia Visi Kementerian Agama Yang Profesional Dan Andal Dalam Membangun Masyarakat Yang Saleh Moderat Cerdas Unggul Untuk Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat Mandiri Dan Berkeperibadian Berdasarkan Gotong Royong Itu Sesuai Dengan Sedangkan Misi Dari Kementerian Agama Republik Indonesia Ada 6 Misi Dari Kementerian Agama Republik Indonesia Yang Pertama Meningkatkan Kualitas Kesalahan Umat Beragama Yang Kedua Memperkuat Moderasi Beragama Dan Kerukuman Umat Beragama Yang Ketiga Meningkatkan Layanan Keagamaan Yang Adil Mudah Dan Merata Yang Keempat Meningkatkan Layanan Pendidikan Yang Merata Dan Bermutu Yang Kelima Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Pendidikan Dan Yang Keenam Adalah Memantapkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Atau Good Governance Nah Ini Sesuai Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Di Disamping Mendasar Pada Misi Kemenak Republik Indonesia Visi Dan Misi Man Satu Ngawi Juga Mendasar Pada Visi Dan Misi Kantor Wilayah Kemenak Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur 2021 Yaitu Visinya Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang Taat Beragama Rukun Terdas Mandiri Dan Sejahtera Lahir Batin Dan Misinya Yang Dikanwil Provinsi Jawa Timur Yang Pertama Meningkatkan Kualitas Kerukunan Beragama Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Yang Kedua Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama Yang Ketiga Meningkatkan Kualitas RA Madrasah Perguruan Tinggi Agama Dan Pendidikan Keagamaan Yang Keempat Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Yang Kelima Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa Anak-anak Kesekalian Kembali Saya Sampaikan Visi Dari Mansa Tungawi Tadi Kalau Dengar Kata-kata Mansa Tungawi Berarti Ceria Cerdas Mandiri Berprestasi Dan Berakhlak Mulia Jadi Visi Mansa Tungawi Adalah Terwujudnya Generasi Muslim Yang Cerdas Mandiri Berprestasi Dan Berakhlak Mulia Terwujudnya Visi Ini Ada Beberapa Indikator Yang Harus Terpenuhi Jadi Lulusan Dari Mansa Tungawi Itu Indikator Bahwa Visi Itu Berhasil Adalah Yang Pertama Cerdas Mandiri Dan Berprestasi Sebagai Generasi Muslim Yang Berimtak Kokoh Dan Berakhlak Mulia Yang Kedua Indikatornya Cerdas Mandiri Dan Berprestasi Dalam Bidang Akademik Dan Non Akademik Yang Ketiga Cerdas Mandiri Dan Berprestasi Untuk Melanjutkan Keperguruan Tinggi Yang Keempat Cerdas Mandiri Dan Berprestasi Dalam Riset Lomba Karya Ilmiah Olahraga Dan Seni Yang Kelima Cerdas Mandiri Dan Berprestasi Dalam Penguasaan Keterampilan Hidup Atau Life Skill Bahasa Kerennya Adalah Vokasional Misi Mansatungawi Secara Operasional Misi Di Madrasa Aliyah Negeri Satungawi Dapat Dijabarkan Dalam Poin Berikut Yang Pertama Mencukupi Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Kegiatan Belajar Dan Mengajar Kegiatan Dan Kegiatan Ekstra Kurikuler Yang Kedua Meningkatkan Profesionalisme Semua Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Ketiga Menerapkan Manajemen Yang Transparan Dan Meningkatkan Pelayanan Yang Terbaik Mengembangkan Sistem Dan Manajemen Madrasah Yang Berbasis Penjaminan Mutu Yang Keempat Menciptakan Lingkungan Yang Sehat Kondusif Tertib Disiplin Bersih Indah Nyaman Harmonis Dan Islami Yang Kelima Mengembangkan Proses Belajar Mengejar Yang Aktif Inovatif Kreatif Efektif Menyenangkan Dan Demokratis Yang Keenam Meningkatkan Peran Serta Stakeholder Dalam Mengembangkan Madrasah Yang Ketujuh Mewujudkan Madrasah Yang Memenuhi Standar Nasional Yang Berorientasi Pada Standar Internasional Yang Kedelapan Menumbuhkan Kemandirian Siswa Dengan Program Keterampilan Atau Vokasi Yang Kesembilan Melaksanakan Full Day School Dan Birding School Yang Selanjutnya Adalah Tujuan Dari Man Satu Ngawi Tujuan Pendidikan Di Man Satu Ngawi Sebagai Bagian Dari Tujuan Pendidikan Nasional Adalah Meningkatkan Kecerdasan Pengetahuan Kepribadian Dan Akhlak Mulia Serta Keterampilan Untuk Hidup Mandiri Dan Mengikuti Pendidikan Lebih Lanjut Berdasarkan Visi Dan Perabot Atau Mebler Peralatan Dan Sumber Belajar Yang Cukup Untuk Mendukung Kegiatan Belajar Mengajar Dan Kegiatan Ekstra Kurikuler Yang Kedua Memiliki Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Cukup Profesional Dan Berdedikasi Tinggi Yang Ketiga Memiliki Akuntabilitas Dalam Semua Bidang Khusususnya Bidang Keuangan Dan Pelayanan Keempat Terciptanya Lingkungan Yang Sehat Kondusif Tertib Disiplin Bersih Indah Nyaman Harmonis Dan Islami Lima Mempunyai Lulusan Dengan Nilai Tinggi Dan Dapat Melanjutkan Keperguruan Tinggi Kenam Terbentuk Stakeholder Yang Mempunyai Rasa Memiliki Madrasah School Omnorship Ketujuh Tercapaiannya Madrasah Yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan Yang Berorientasi Pada Standar Internasional Yang Kedelapan Mempunyai Lulusan Yang Mandiri Dan Life Skill Yang Tinggi Sembilan Melaksanakan Full Day School Dan Birding School Anak 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 Sekalian Peserta Masjama Yang Berbahagia Demikian Penyampaian Kami Visi Misi Madrasah Alian Negeri Satu Ngawi Termasuk Tujuan Untuk Itu Sebagai Penutup Kami Sampaikan Lagi Kita Teriakkan Lagi Yel-Yel Kita Biar Tertanam Di Dalam Diri Kita Bahwa Tujuan Dan Visi Madrasah Kita Adalah Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Ketika Nanti Saya Teriakan Madrasah Jawabannya Adalah Hebat Bermartabat Saya Teriakan Mansa Tungawi Jawabannya Adalah Ceria Cerdas Mandiri Berprestasi Dan Berakhlak Mulia Mari Mansa Tungawi Ceria Cerdas Mandiri Berprestasi Dan Berakhlak Mulia Demikian Kurang Lebihnya Ma'un Ma'ab Wallahul Mu'afiq Ikhla Kuhami Torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.